Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore halo guys mas bro yang sudah satu hari kemarin sore hari kemarin tidak ada upload di hari jumat ini di hari sabtu saya upload karena kemarin sore saya eskul pramuka pulangnya jam 5 nyampe rumah sudah kesorean jadi bapak sudah ngantar rumput sama adik duluan jadi gak bisa memvideo aktivitas saya di sore hari karena memang tidak ada memberi makan sapi ini barusan saya ngantar rumput yang sudah saya taruh di pelepah pelepah sini mas bro jadi supaya rumput ini tidak terinjak-injak bisa termakan semua kita taruh dekat yang itu ya nah ini induknya nah ini anaknya yuk makan yang lahap ini rumputnya dari hari hari apa ya ngarit sudah lupa saya ini soalnya saya waktu itu tidak ikut ngarit sudah ini ada 5 harian yang di rumput ini nah waranya ada yang diikat kan gak dilepas dalam ikatan jadi sudah kayak hitam tapi ini sapi tetap senang tetap habis ya karena rumput-rumput ini seperti di fermentasi hangat dia kan kalau dibuka ini hangat ya mas bro karena kan terikat kencang jadi kelihatan gosong itu kelihatan masak kayak direbus itu itu waranya hitam seperti itu ini saya kasih banyak ini dua ikat gulung besar ya mas bro nah itu yang sana tuh adik saya ini hari terakhir dia bantu saya di sore hari ini di besok pagi dia sudah kembali bekerja ke Batunggau ya di Kalimantan Timur Batunggau dia akan mengajar karena kakaknya sudah agak enak badannya jadi sudah situ nanti sudah tidak ada dibantu oleh adik saya jadi saya sama bapak saya aja nanti sudah mungkin ketika liburan lagi baru nanti kalau pulang atau pas tidak ada kegiatan belajar baru mungkin bisa bantu saya lagi dan bapak saya orang tua ya itu yang lain itu yang lain sebelah sana saya pakai yang sebelah sana nah lahapkan mas bro ini rumput aritan memang mas bro jadi besok pagi atau besok sore ya besok pagi kayaknya tidak dikasih makan kayaknya besok pagi tidak diberi makan besok sore lagi kayaknya kata bapak jadi ini aktivitas sapi-sapinya yang sedang makan rumput mas bro selamat menikmati selamat menikmati oke salah satu cara menggemukkan sapi yang diliarkan gini mas bro ya jadi rumput ini sangat cocok rumput namanya ini orang bilang rumput pahitan ini sangat cocok sekali untuk penggemukkan sapi yang sisinya di liarkan tapi arealnya sedikit ya jadi kebutuhan makannya kurang jadi rumput yang sempet ini cocok sekali mas bro karena rumput ini pantang di perut ya jadi mudah kenyang jadi makan itu nanti setelah ini dia mudah haus setelah haus baru minumnya kuat mas bro ya jadi rumput ini jadi membuat dia minumnya kuat haus karena kandungan airnya ini sedikit ya kandungan airnya sedikit berasama rumput gajahan sama rumput rumput gelagahan ya jadi rumput ini memang kandungan airnya sedikit tapi kandungan gisinya tinggi sekali ini padahal rumput liar yang tidak ditanam mas bro jadi rumput inilah yang jika melihat sapi yang di kandangnya itu terbatas nah jadi kalau cari rumput kalau memang kan itu ada rumput yang seperti ini mungkin kalau yang daerah sini ya hafal mungkin jenis rumput-rumput seperti ini ya ini memang hampir kayak padi tapi lain nah yang kedua ada rumput padi-padian itu juga sama juga kandungan protein gisinya itu banyak juga tapi ini kemarin ketemu yang rumput ini jadi ini tidak ada ini kayaknya pahitan semua ini mas bro biasanya rumput padi-padian yang diincar itu kalau berumputnya adalah rumput padi-padian sama rumput seperti ini mas bro ini kebetulan rumput pahitan inilah yang banyak kemarin jadi yang di arit jadi ini adalah salah satu bagi pemula yang ingin bertanak sapi bali sistem arit ya yang tidak diliarkan diberi makan rumput seperti ini supaya gemuk sapinya jadi rumput ini tujuannya supaya sapi itu ketika dikurung ya kekurangan makanan itu supaya tidak terlalu merosot berat badannya itu menggunakan rumput ini kalau kita mulai ya ini namanya ini bilang rumput pahitan kalau belum kuning ini warnanya hijau nah hijau atas ini ini karena sudah lama ini warnanya berubah tapi sapi ini tetap suka mas bro tetap lahap memakannya jadi memang ini rumput ini memang sangat bagus sekali untuk sapi ini anaknya mas bro ya induknya ini anaknya anaknya malah warnanya lebih merah padahal ini betina juga mas bro tidak jantan ini ibunya kan merahnya agak adar anaknya agak anaknya merah tapi ini betina mas bro warnanya kayak cerah gitu kira-kira dengan induknya ini tapi ini sapi ini betina nih mas bro memang bagus untuk kayaknya badannya itu calonnya lebih bagus dari induknya kalau dilihat lebih panjang nah ini karena betina gak bisa dijual mas bro sahabat semua kalau betina kayak gini jadi bisanya kita jadikan indukan beranak tapi kalau anaknya jantan bisa langsung kita jual umur setahun dua tahun atau lebih boleh paling cepat lah kalau mau memang udah butuh uang tuh satu tahun setengah sudah bisa dijual tapi kalau dijual betina kayak gini biasanya jarang mau mas bro kalau gak orang yang ingin memelihara karena kalau mau dijual sapi potong mau dipotong sama tengkulak yang penjagal juga gak berani karena kan ini betina jadi gak boleh ngotong betina jadi ya itulah kesulitan disini mas bro kalau menjual sapi kita butuh uang mau jual sapi betina itu susah mas bro kalau kita butuh cepat karena ketika kita akan menjual ke penjual yang berdaging dia gak berani memotong karena ini betina kalau jantan pasti dibelinya mas bro cepat ya ya nah tapi kalau mau biasanya tunggu besar dulu sudah bunting kemudian punya anak nah itu bisa biasanya bisa dijual banyak yang mau biasanya orang gak melihara tapi kalau melihara jual satu gini biasanya jarang mas bro ya tetap laku cuma ya paling gak bisa butuh cepat uangnya seandainya pengen butuh 7 hari gak bisa paling gak ya sebulan dua bulan baru bisa kalau mendadak jual hari ini jual itu biasanya sulit mas bro kalau sapi betina seperti ini paling gak nunggu sebulan dua bulan tapi kalau jantan hari ini bilang jual langsung yang berebut itu mas bro para pembelinya jadi tinggal tawar-menawar aja siapa yang berani harga yang kita tawarkan kemudian pembelinya mau nah itu langsung kita jual nah minumnya mas bro juga jangan lupa ya saya selalu mengingatkan menggunakan air garam ya garam ditaruh di ember kemudian dicampur dengan air kalau garam yang ukuran 150 gram 150 gram itu kecil itu bungkusannya mungkin masur tahu nah itu untuk air yang ukuran 20 liter itu 75 gram jadi 75 gram itu untuk 20 liter air jadi kalau kurang dari itu tapi tergantung tergantung sapinya juga boleh tapi semakin banyak semakin bagus tapi ada juga yang sapi yang gak suka terlalu asin jadi sedang-sedang jadi tergantung nanti mas bro dilihat sapinya modelnya kayak kan tahu dia oh ini kalau gak mau minum dirasakan kita lihat oh ini keasinan berarti tambahin air itu ya mas bro tapi kalau saya pernah menjelaskan bahwa kalau makan daun singkong karet atau daun singkong biasa itu harus ditambahin garamnya mas bro karena tujuannya menetralisir kadar racun dalam tanaman itu ya singkong itu memang berbahaya jadi harus dikasih garam banyak supaya menetralkan tujuannya ya kalau gak terlalu banyak aman aja mas bro sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya mungkin ini saja mas bro ya jadi di hari ini mungkin saya akan upload dua atau tiga video oke mas bro ya penjelasan di sore hari ini yang upload pertama ini saya mengingatkan untuk para pemula untuk bagaimana cara penggemukan sapi yang diliarkan di area perhubungan sapi ini yang diliarkan dan diberi makan karena tempat arealnya itu sedikit ya contohnya ini kan hanya sekitar setengah hektare saja ini mas bro dan sapi saya sudah gak saya liarkan lagi jadi diberi makan dikurung jadi diberi makan ya adalah tetap makan ada sedikit-sedikit mas bro cuman ya untuk kebutuhannya per hari itu tidak mencukupi jadi harus diharitkan nah ini banyak kayak gini mas bro tinggal-tinggal seperti ini besok pagi saja kita lihat sudah habis termasuk rumput-rumput ini jadi sudah habis lagi makanya tapi besok pagi tidak dikasih rumput biarin acar ya nanti sore perlu dikasih kata bapak jadi ini hari ini memberi rumput besok pagi tidak biasanya bapak menyuruh pagi kasih rumput sore kasih rumput tapi ini tidak dikasih rumput karena cukup sekali saja sore dan besok juga sore oke ya mas turi ya terima kasih sudah menonton video di sore hari ini semoga bermanfaat dan motivasi mas bro sahabat semua ya terima kasih yang sudah menonton mensub mensubscribe ya meng like kemudian ada yang komentar juga saya ucapkan terima kasih channel ini besar itu karena sahabat dan sahabat semua mas bro semua dan mbak bro ya karena yang melihat video ini kan bukan hanya laki-laki perempuan juga ada bahkan yang subscribe saya ada di pemberi tahun saya itu ada yang perempuan jadi saya ucapkan mbak bro ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati